Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo Sobat Berdilers Berjumpa lagi Berjumpa kembali tentunya dengan saya Sam Putri di channel distributor taktikal Channel yang selalu memberikan informasi Terupdate, terbaru dan juga menarik Mengenai dunia senapan angin Nah untuk kalian nih Sobat Berdilers Yang belum sempat untuk subscribe Silahkan subscribe dulu Nyalakan juga notifikasinya ya Supaya kalian juga tidak pernah ketinggalan Dengan update video terbaru dan juga menarik Yang disajikan oleh channel ini Seperti itu Nah gimana nih kabarnya kalian semua Semoga selalu baik-baik saja Dan selalu dilacarkan riskinya semua Karena ini memang cuacanya agak sedikit mendung Kadang terik, kadang panas Kadang mendung, kadang hujan ya Gak menentu Sobat Berdilers Dan juga peralihan Dari musim hujan ke kemarau Tapi kadang jahutan Jadi tak ingetin untuk selalu jaga kesehatan Apalagi banyak yang mengeluh demam ya Adem panas kayak gitu Selumumut Nah jadi untuk kalian jaga kesehatan semuanya Sobat Berdilers Dan di kesempatan kali ini Di episode kali ini Saya mau berbagi sedikit tutorial Dan juga cara mudah Mengenai pemempaan senapan angin Nah biasanya para Sobat Berdilers Itu masih belum tahu Gimana sih cara memompah senapan angin Dengan baik dan benar Jadi biasanya itu Para Sobat Berdilers Masih ada yang belum tahu Gimana sih cara memompah senapan angin Menggunakan pompa heel pump Dengan baik dan benar Dengan tepat juga Nah jadi tak kasih Sedikit tutorial untuk Memberitahu kalian Dan juga sedikit mengedukasi kalian Gimana cara memompah senapan angin yang benar Nah jadi disini sudah saya siapkan Untuk pompanya ini Saya menggunakan pompa heel pump Nah jadi disini saya sudah menyiapkan juga Disini sudah tak siapkan untuk pompanya ya Sobat Berdilers Disini saya menggunakan untuk pompa heel pump No filter Ini untuk harganya sekitar 1 jutaan 1,2 juta ya Sobat Berdilers Mungkin kalau kalian lagi cari-cari Pompa heel pump senapan yang bagus Yang kualitasnya juga oke Bisa juga untuk Membeli senapan Membeli pompa heel pump ini ya Seperti itu Atau untuk kalian yang pengen juga Untuk beli pompa heel pump yang sudah ada filternya Bisa juga Langsung saja Tanyakan ketersediaan stok Di CS kami Seperti itu Untuk nomernya tak taruh disini ya Sobat Berdilers Oke Nah jadi Di kesempatan kali ini Saya mau mencotokkan Untuk cara pengisian senapan angin Yaitu senapan PCP Marauder Wolverine OD38 Nah kalian itu Biasanya juga agak bingung Gimana sih caranya kok saya Ngompanya kok Ngobos terus Biasanya itu Tanyanya gitu ya Sobat Berdilers Nah ya insya Allah nanti Ini gak ngobos ya Jadi kita coba lihat Biasanya para Sobat Berdilers Itu mengeluhkan Kok saya Ngompas senapan saya Kok ngobos ya Nah biasanya itu Permasalahannya itu Kurang kenceng Apanya Kuplernya kurang kenceng Terus kurang pas juga ya Sobat Berdilers Jadi biasanya itu Dikencengi dulu Di sesetih lah Jadi istilahnya itu Di sesetih ya Sobat Berdilers Seperti itu Jadi Oke langsung saja Untuk senapan PCP Marauder OD38 Ini sendiri Itu Gak perlu Pakai kupler Maksudnya Gak perlu nambahi kupler ya Disini dia ini Bisa langsung Gatok Bisa langsung dipasang Istilahnya Bisa langsung dipasang Ke si senapanya Nah untuk Pompanya sendiri Ini Bagian ujungnya Dia ini sudah Ada dreadnya Ini sudah ada dreadnya ya Sobat Berdilers Seperti ini Untuk senapan ini sendiri Itu Gak perlu ditambahi dread lagi ya Sobat Berdilers Gak perlu ditambahi kupler lagi Dan untuk senapan ini Kalau biasanya ditambahi kupler Itu menggunakan kupler 1 TSM Seperti itu Tapi Ini Kebetulan Gak perlu repot Pasang kupler lagi Gak perlu repot Pasang dread-dread Apa-apalah Itu lagi Jadi disini Sudah ada dreadnya Bisa langsung Dipasang ke si senapanya Dan untuk Anginnya Bentar Anginnya ini Masih sekitar 1000 kurang 500 kurang Sobat Berdilers Kebetulan sekali Kok habis Anginnya Jadi kita coba Untuk Memompah Gimana ada penambahan Kak Atau malah ngobos Nah kita coba saja Seperti itu Oke Langsung Ae Jadi Disini Kita langsung Tancapkan Masuk ya Sudah rapat Oke Pertama Sebelum memompah Kita rapatkan dulu Bagian belakangnya Di sisi seti Ya Oke Sudah Aman 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 Ini padahal Ini saya Bisa apa naik ya wuh ya tillah dah lah sudah cukup naik ya sahabat berdilas ini nah udah selesai ya kurasa sudah cukup sudah cukup lelah kita longgarkan ke bagian belakangnya terus kita copot oke kita lihat untuk anginnya ini masih wah seribu pas untuk anginnya seribu pas ya oke mantap jadi dari angin 300 PSI kita pompa sampai 1000 PSI itu sekitar engep banget itu sekitar 20 kali pompa ke atas sahabat berdilas jadi cukup ngoya juga ya kalau mungkin kalian pengen yang simple pengen yang pena kalian itu bisa banget untuk beli kompresor seperti itu atau juga bisa untuk lari ke tukang servis senapan silahkan langsung kalian pompa senapanya di sana ya itu jauh lebih enak juga nggak perlu beli mungkin tapi kalau kalian pengen beli pompa hilpamnya bisa langsung hubungi customer service dari GSA karena di GSA juga menjual untuk pompa hilpam seperti ini ini harganya 1,2 juta rupiah 1 jutaan aja harganya 1 jutaan aja kalian sudah dapat memiliki senapan IE memiliki pompa hilpam ini bisa kalian buat olahraga di rumah juga bisa kalau kalian mungkin mager olahraga ya kalian bisa beli kompresor ya itu jauh lebih mahal sahabat berdilas tapi ya lumayanlah untuk sekedar olahraga ini bisa untuk olahraga harian kalau kalian mau berburu tiap hari ya kalian bisa pompa tiap hari seperti itu jadi tadi berhasil ya untuk cara pempaan senapan angin PCP Marauder OD38 Wallframe ini sahabat berdilas jadi kalau kalian mungkin masih bingung ya bisa langsung ditonton di video kali ini mungkin kalau ada pertanyaan apapun juga bisa ditanyakan di kolom deskripsi atau mungkin kalau ada pertanyaan apapun bisa ditanyakan di komentar atau juga bisa langsung Jabri.js kami ya seperti itu untuk info produk apapun bisa langsung ditanyakan untuk ketersediaan produk hak apa saja juga bisa langsung ditanyakan Oke kita coba unboxing juga ya sahabat berdilas untuk pompa hilpamnya di sini ini untuk rakitannya sudah jadi seperti ini ya cakep sekali nah macam seperti ini jadi dia ini juga ringan walaupun dia tetap berat juga kalau ketika memompa tapi dia ini relatif jauh lebih ringan yang dibandingkan pompa yang harganya dibawah dari senapan ini seperti itu jadi ini ya masih oke dan worth it sih nah yang pertama dari paket si pompanya nah eh kalian itu dapat kardusnya kardusnya itu enggak cuma satu tapi kalian itu dapat dua kardus di sini ini ini bagian luarnya dan ini kardus coklat ini untuk kardus dalamnya ya seperti itu jadi lebih safety sahabat berdilas dua kali lebih safety dan yang dan untuk kardus yang kedua kan coklat ya ketika kalian membuka kalian itu bisa langsung lihat di sini ada buku panduannya kalau kalian masih bingung gimana cara ngerakitnya bisa dilihat di sini dan selanjutnya dapat pegangannya ya apa ini ya pokok pegangan terus selanjutnya ada kotak lagi box lagi ini ada kotak lagi ini isinya manometer ya sebut berdilas manometer terus dapat lem minyak eh kok lem minyak minyak pompa nya juga minyak penyak pelumas ya sebut berdilas ini terus dapat juga kunci ini untuk merapatkan ketika kalian pasang kok kurang rapat itu dirapatkan pakai ini seperti itu selanjutnya dapat sil sil dan juga kupler bawaan dari pompanya seperti itu dapat juga kapas ya dapat juga kapas penyaringnya seperti ini dan nggak lupa juga dapat selangnya untuk selangnya ini digunakan ya pokoknya ditancapkan di pompa dan juga untuk menancapkan ke si senapan ya sebetul berdilas seperti itu terus selanjutnya nah bagian popa pipa ya pipanya ini serta untuk pijakannya dia ini jauh lebih lebar jadi lebih enak ketika digunakan untuk memompah senapan angin Nah jadi untuk kalian yang berminat order ya silahkan monggo order di GSA sport Indonesia untuk nomor CS nya ada di bawah sini di kolom deskripsi juga ada itu langsung klik aja udah nyambung ke CS kami ya sahabat berdilas seperti itu jadi begitu untuk cara mudah memompah senapan angin PCP menggunakan pompa hilpam untuk kalian yang mau minta dibuatkan video seperti apalagi bisa langsung komen di kolom komentar seperti itu oke sahabat berdilas gitu dulu aja terima kasih dan salam berdilas dari GSA sport Indonesia selamat menikmati